Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Preman mulai berbenah guna menyambut libur lebaran. Pemerintah Kota Preman juga mengganding sejumlah instansi baik untuk pergelaran event dan keamanan pengunjung nantinya. Selain itu, antisipasi terjadinya kecelakaan transportasi laut, khusus penyeberangan antar pulau Pemkot juga melakukan pengecekan khususnya terhadap kapal-kapal di Pelabuhan Muarok. Kami merencanakan dalam rangka ulang tahun Bayangkara, itu bersama dengan kepolisian akan melaksanakan parade kapal hias untuk ke pulau itu, dihias dan dilombakan. Itu berikutnya mengenai kapal-kapal yang akan mengangkut penumpang ke pulau. Itu mulai dari tadi, Dinas Perhubungan telah dengan kepolisian, Kamla telah mecek dan memerisah kelayakannya. Kelayakan kapal, mesin termasuk ala kelengkapan-kelengkapan pengamanannya. Sementara itu, sebanyak 50 orang personil dari Polres Paryaman juga akan ditempatkan di kawasan pantai. Selain itu, juga terdapat personil lain seperti Saakpol PP, Dinas Kesehatan, dan BPBD. 19 ya, mulai tanggal 19, tinggal satu minggu setelah pelebaran. Salah satu yang rawan, Pak, penyeberangan di Pulau Angso 2, Pak? Di Pulau Angso 2, kita juga melakukan pengamanan, Pak Pol Air kita siadakan, karena pada mulai HAM plus 2, di Nudul Fitri kedua biasanya, masyarakat mulai bergondong-gondong untuk melakukan wisata.